Intro Dilansir dari Tanaya Abici Manage Your Brain Ada kisah nyata Namanya Bahpon Penjual gudeg di pojok Pasar Beringharjo Jogja Mempunyai 5 anak yang kuliah Di UGM Dua lagi di ITB Dan satu di Universitas Indonesia Mereka sekolah sampai Jenjang kuliah Tanpa beasiswa Siang itu Bahpon duduk Di depan para peserta seminar Yang antusias Ingin belajar kesuksesan Dari Bahpon Banyak pertanyaan Dilemparkan Tapi tidak ada jawaban dari Bahpon Yang bisa memuaskan peserta Misalkan ketika ada pertanyaan Kiat mendidik anak Jawabannya Gih biasa mawon Nek nakal Nek nakal Nek dikandani Yang artinya Ya Biasa saja Kalau nakal Ya dibilangi Pertanyaan 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 soal Pembayaran kuliah Anak-anaknya Dijawab Bahpon Dengan Gih pas Kedah Bayar sekolah Nek dibayar Yang artinya Ya kalau Waktunya bayar Ya dibayar Peserta seminar Peserta seminar sudah tidak tahu lagi Harus bertanya apa Karena tidak ada jawaban yang spesial Dari Bahpon Hingga seorang peserta bertanya Bahpon Nopon jenengan boten nate won ten masalah Yang artinya Bahpon Apa jenengan Tidak pernah punya masalah Dengan wajah bingung Bahpon balik bertanya Masalah niku no potong Masalah niku singkat dos bundi Artinya Masalah itu apa sih Masalah itu yang seperti apa Bahpon menjawab Pertanyaan itu dengan Kebingungan Kemudian peserta itu mencontohkan Niku lomba Misalki pas badim bayar sekolah Pas boten won ten artoni Itu lomba Misalnya Pas mau bayar sekolah Kok pas Uangnya tidak ada Dengan tersenyum bahpon menjawab Oh niku to Gih kampil ma won Dereng won terartong Gikulon nyewon kusti Allah Lantilalah Benjangi Gudeke won ten Engkang borong Oh itu toh Ya gampang saja Kalau tidak ada uang Ya saya berdoa kepada Allah Lah kok tiba-tiba Besoknya Gudeke itu ada yang borong Jawaban bahpon Menampar para peserta seminar Yang notabene adalah Orang-orang pintar terpelajar Orang-orang yang paham tentang ilmu energi Dan bagaimana hukum energi bekerja Energi selalu tarik menarik Dengan energi yang bersifat sama Bahpon tidak tahu apa itu masalah Sehingga tidak pernah menganggap hidupnya ada masalah Bagaimana mungkin masalah datang dalam kehidupannya? Terima kasih telah menonton